NLP NLP Singkatan dari Neuro Linguistic Programming Neuro adalah sel saraf atau saraf-saraf Kerja saraf, linguistik adalah Bahasa yang kita pakai, programming adalah Suatu program, jadi ada Hubungan antara sel-sel saraf kita Atau kerja saraf kita, dengan bahasa Yang kita munculkan dalam Verbal ataupun bahasa di dalam Pikiran kita, yang itu nanti Bisa membuat program tertentu Seperti munculnya respon Emosi, perasaan, tindakan, sikap Dan pikiran-pikiran yang keluar Atau muncul setelahnya, jadi Neuro Linguistic Programming ini adalah suatu Metodologi, atau pendekatan, agar Seseorang bisa melakukan perubahan Lebih cepat, dengan cara Mengubah bahasa di dalam pikirannya Sehingga nanti programnya juga berubah Apakah NLP itu adalah Pendekatan yang baru? Jawabannya adalah Tidak, NLP ini adalah Pendekatan, yang oleh penemunya Richard Grinder dan John Grinder Diambil dari keilmuan Yang berbeda-beda, bisa dari psikologi Seperti family terapi Dari Wikinia Satir, dari gestalt terapi Bahkan dari Milton Erickson, seorang Hipnoterapis, yang juga seorang psikiater Diambil inti materinya, bagaimana Bisa membuat perubahan yang begitu Dasyat, begitu cepat pada pasiennya Bagaimana cara, tokoh-tokoh itu Milton Erickson, Wikinia Satir, dan Facebook melakukan terapi untuk kliennya Untuk pasiennya, lalu diadopsi Dan dirangkum dalam suatu cara Yang itu akan ditambahkan dengan Memodel atau meniru Ahli-ahli yang lain, yang kemudian diramu Menjadi suatu pendekatan tertentu Yang digunakan, ditujukan Bagi orang-orang untuk mencapai Perubahan yang lebih baik dalam hidupnya Jadi, sebenarnya NLP ini Bukan pendekatan yang baru sama sekali Karena NLP adalah gabungan dari Ilmu-ilmu, teknik-teknik, cara-cara Yang excellent, sehingga Membuat orang yang belajar Menggunakannya menjadi lebih excellent Khususnya kalau saya seorang psikolog Saya menggunakan NLP ini untuk Selain pengembangan diri saya, tapi juga Untuk teknik terapi, saya mendapatkan banyak Manfaatnya ketika saya menggunakan NLP Ini dalam pendekatan, saya gunakan Dalam pendekatan terapi, jadi kalau saya belajar Berhipnoterapi, saya menggunakan NLP ini Untuk mempercepat menjalin hubungan Dengan klien saya, melakukan kontak Dengan klien dengan lebih baik Bisa membangun repu atau kedekatan Dengan klien secara lebih cepat Dan ini artinya saya tidak menyiayakan Waktu klien, ini juga artinya saya tidak Memperlama proses terapi itu Karena kalau klien itu tidak percaya sama kita Tidak dekat dengan kita, maka apa yang ada Dalam pikirannya akan tertahan Dan itu akan menjadikan kesulitan, karena kepingannya Dalam satu puzzle akan hilang Dalam NLP ini, saya belajar tentang Tentang bagaimana membangun repu dengan klien Itu keuntungan saya menggunakan NLP Terus yang kedua, apa yang kita belajarin adalah Kita belajar tentang bagaimana Pikiran terdalam dari klien Atau yang dinamakan dengan deep structure Apa yang dikatakan klien tentang masalahnya Tentang gangguannya misalkan Itu masih permukaannya saja Atau kita sebut dengan surface structure Struktur permukaan Tapi yang di dalamnya, itu kita tidak tahu Seperti apa Apakah dia merasa seperti apa yang dibicarakan? Dia bilang, nggak apa-apa Tapi sebenarnya di dalam hatinya, nggak apa-apa Seperti apa? Apa yang dimaksud dengan nggak apa-apa? Misalkan ada orang bilang Klien bilang bahwa Semua orang memuji saya Apakah semua orang yang memuji dia Atau kok sebenarnya ada beberapa orang Atau hanya satu orang? Atau bahkan tidak ada bukti apapun Tentang orang yang memuji dia Dan itu hanya perasaannya saja Nah, disitulah keuntungan kita menggunakan NLP Kita bisa melihat Deep structure dari klien itu Kita bisa menggali dengan yang namanya metamodel Dan kita bisa mendapatkan Sebenarnya yang di dalam pikiran klien itu Struktur pikirannya itu apa? Misalkan, orang yang mengalami fobia Dia melihat kucing di depan sana Itu seperti harimau Tarinya panjang, cakarnya panjang Dan menakutkan sekali Nah, yang dikatakannya adalah Aku takut kucing Tapi ketika kita gali dengan metamodel Ternyata banyak hal yang kita bisa ungkap Dan kita mendapatkan deep structure Dari pikiran klien tentang ketakutannya terhadap kucing Sehingga dari sini kita bisa mengodifikasi Deep structure klien Sehingga nanti responnya juga berbeda Yang berikutnya Kita belajar tentang ketakut program Bagaimana kita mengenali tipe-tipe klien Karena tipe klien itu satu sama lain itu nggak sama Ada yang tipe menjauh Ada yang tipe berdekat Maksudnya apa? Klien-klien tipe menjauh Itu adalah klien-klien yang termotivasi Ketika mereka ditakut-takutin Ketika mereka melihat dampak yang buruk ke depan Ketika mereka tidak berubah Nah, tapi kalau klien yang tipe berdekat Itu tidak mempan ditakut-takuti Malah dia tertarik Termotivasi ketika melihat hadiah Atau kesenangan di masa depan Ketika dia melakukan perubahan Hal baik apa yang akan dia dapat? Nah, ini berbeda Jadi kalau misalkan kita nggak ngerti tentang ini Kadang-kadang kita bingung Kenapa ya? Saya menggunakan cara A kepada klien Yang kemarin Saya menggunakan cara yang A juga Untuk klien yang sekarang Ini kok berbeda? Karena apa? Kliennya juga berbeda Sehingga apa? Kita bisa pahami Setiap orang mempunyai program yang berbeda Yang itu dapat dimotivasi Digerakkan oleh kata-kata yang juga berbeda Dalam metaprogram ini kita akan belajar banyak nanti Yang berikutnya adalah Kita belajar tentang Milton Model Nah, ini diambil dari Milton Erickson Bagaimana kita menggunakan bahasa Kata-kata yang menghipnosis klien kita Dalam percakapan pun Tanpa dilakukan induksi formal Dalam hipnoterapi Kita bisa menghipnosis klien Nah, ini yang akan kita bahas lengkap di Milton Model Dan bagaimana menggunakannya Sehingga klien dapat menerima sugesti kita Tanpa perlawanan Meskipun dalam kondisi yang percakapan biasa Nanti dengan Milton Model Anda akan bisa meng-influence klien dengan luar biasa Lalu, yang seperti yang kita bahas tadi adalah Metamodel Bagaimana kita membuat Surface structure klien Menggalinya lebih dalam Dan kita menemukan yang namanya Deep structure Atau pikiran terdalam dari klien Sehingga dia juga bisa memahami pikirannya sendiri dengan lebih baik Dan yang terakhir Kita belajar tentang teknik terapi Teknik terapinya ada banyak sekali Anda akan kaya sekali dengan teknik terapi Yang akan dipelajari dengan NLP ini Dan teknik terapi ini Memang terbukti Mampu membuat klien melakukan perubahan yang luar biasa baik Dan lebih baik-baiknya lagi Klien juga bisa belajar untuk melakukan terapi Atau swat terapi untuk dirinya sendiri Kita bisa belajar tentang visual squeeze atau switch pattern Menggunakan kebiasaan buruk Itu bisa dengan menggunakan switch pattern Ada fast phobia cure Menyambuhkan phobia dengan sangat cepat sekali Metode yang sangat mudah dan menyerangkan Ada six step reframing Bagaimana kita me-frame pikiran klien Dan bisa membuka mental block Atau membuka pikiran-pikiran yang mengharma dari klien itu sendiri Yang berikutnya adalah perceptual position Ini diadaptasi dari gestor terapi Ini membuat klien bisa finish dengan inner conflictnya Trauma, kebencian, dendam, dan sebagainya Ini bisa disesatkan dengan perceptual position Luar biasa sekali Dan yang berikutnya adalah secret of excellence Bisa membuat klien bisa memiliki citra diri yang baru Self image yang baru Dan akan lebih baik lagi ke depannya Dan masih banyak lagi Saya nggak bisa sebutkan di sini Karena akan panjang sekali bahasanya Kita akan belajar Kita mengkaji Dan lebih hebatnya lagi Kita nanti akan praktek real Satu sama lain nanti peserta akan praktek Kalau Anda mengikuti training saya Jadi tidak hanya belajar Tapi juga praktek Saya mengadakan training NLP untuk terapi psikologi di Surabaya Anda silahkan cari jadwal saya NLP untuk terapi psikologi Yang nanti saya khususkan Bagi Anda konselor, psikolog, psikiater, trainer, coach Yang ingin belajar lebih dalam lagi Menggunakan NLP untuk membantu klien melakukan perubahan Mencapai perubahan Mengobati hambatan dalam dirinya Gangguan-gangguan psikologisnya Bedanya apa NLP yang saya ajarkan dengan yang lain adalah Saya lebih fokus pada terapinya Bukan pengembangan dirinya Tapi lebih ke terapinya Tentu saja nanti Anda bisa mengajarkan pengembangan diri kepada klien Anda Tapi yang jelas kita lebih fokus pada terapinya Saya menggunakan terapi NLP ini Dalam praktek dunia saya Dalam praktek sehari-hari Sehingga saya bisa menjelaskan dengan lebih detil lagi Saya akan mentoring Anda sampai bisa Jadi, ketemu lagi Silahkan cari jadwal terdekat saya NLP untuk terapi psikologi Atau Anda bisa lihat jadwalnya di media sosial Yang sudah saya upload video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya